Kali ini yang akan menjadi bahasan kita adalah seputar Ubu Rampe Anda yang mungkin sudah cukup familiar dengan ritual kejauhan, pasti paham Ubu Rampe ini apa Tetapi banyak dari kita belum sepenuhnya memahami bahwa Ubu Rampe itu sama sekali tidak mistis asal-usulnya Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari disini seperti biasa Apa kabar anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan selalu diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun anda berada Kali ini yang akan menjadi bahasan kita adalah seputar Ubu Rampe Anda yang mungkin sudah cukup familiar dengan ritual kejauhan, pasti paham Ubu Rampe ini apa Tetapi banyak dari kita belum sepenuhnya memahami bahwa Ubu Rampe itu sama sekali tidak mistis asal-usulnya Apa itu Ubu Rampe? Ubu Rampe adalah segala macam alat, piranti atau perlengkapan yang dipakai dalam sebuah ritual Isinya bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan ritual yang dijalankan Jadi antara satu ritual dengan ritual yang lain kemungkinan memang mempersyaratkan Ubu Rampe yang tidak sama Ubu Rampe ini pasti dibutuhkan dalam setiap ritual dalam tradisi Jawa Dan masing-masing dari Ubu Rampe tersebut memiliki makna tersendiri Entah itu mewakili nilai-nilai yang kita junjung tinggi sebagai masyarakat maupun mewakili pengharapan dan keinginan kita sebagai manusia Contohnya, nasi tumpeng Anda pasti tahu nasi tumpeng ini apa? Tetapi tahu ke Anda bahwa dalam fungsinya sebagai Ubu Rampe atau sesaji, maka nasi tumpeng ini melambangkan kemakmuran, kerja keras, sekaligus ketahatan beragama Itu baru nasi tumpeng saja, belum Ubu Rampe yang lain-lain Contohnya lagi, cengker alias kelapa gading yang masih muda Cengker melupakan lambang kekuatan batin dan kecerdasan pikiran Artinya dalam bertindak kita tidak boleh hanya mengandalkan otak dan otot saja Tetapi hati dan akal budi juga Kemudian ada juga kembang mayang Yang berupa rangkaian hiasan dari bunga dan buah Kebang mayang melambangkan pasangan manusia yang telah siap lahir dan batin untuk menyemai bibit generasi berikutnya Keris, ada kalanya yang juga dipersyaratkan sebagai Ubu Rampe Secara umum merupakan perlambang keberanian dan kepercayaan diri Tetapi tentu saja, seperti yang kita ketahui Makna dan perlambang keris itu macam-macam Beda-beda tergantung jumlah lo serta pamornya Ubu Rampe lain yang kerap dipersyaratkan dalam ritual kejauhan adalah Bubur, yang merupakan perlambang cikal bakal manusia Serta harapan agar dapat menjadi manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya Ada pun kembang, terutama kembang setaman Merupakan Ubu Rampe yang saya yakin hampir semua dari Anda pernah dengar Dan kebetulan peranan kembang setaman dalam Ubu Rampe ritual sebenarnya sudah pernah kita bahas Tidak hanya kembang setaman, sekapur siri juga merupakan Ubu Rampe Yang melambangkan kesiapan dalam menghadapi segala persoalan dan ujian dalam hidup Sedangkan santan kanil melambangkan sari kehidupan dan pengingat agar senantiasa menghargai jasa ibu yang telah melahirkan kita Air putih sebagai Ubu Rampe melambangkan kesucian agar kita senantiasa bersih lahir batin Kalau jajan pasar fungsinya melambangkan kerukunan dan persatuan Kemudian ayam ingkong merupakan lambang pengorbanan orang tua Ubu Rampe lain yang lazim ditemui adalah pisang raja Yang merupakan lambang keperhasilan Agar kita selalu ingat pada tujuan hidup yang berguna bagi nusa dan bangsa Buah-buahan disertakan juga dalam Ubu Rampe sebagai lambang proses pematangan diri manusia Sedangkan di daunan termasuk daun kelueh, daun beringin atau di daunan lain Merupakan lambang pelindungan Tuhan yang maha kuasa Tebu mulung itu melembangkan kekuatan dan kemantapan batin Agar budi pekarti kita setegak tanaman temu jenis ini Kalau jenur kuning fungsinya melambangkan cahaya terang yang diri doi Tuhan dalam hidup Selain dari Ubu Rampe-Ubu Rampe yang telah saya sebutkan ini Piranti lain tentu saja masih banyak Dan masing-masing Ubu Rampe tersebut mewakili maknanya masing-masing Karena memang inilah cara leluhur kita meninggalkan pesan dan kebijaksanaan Secara terselubung, berbalut tradisi Agar dapat kita pahami menurut keinginan apa yang kita kandaki Ubu Rampe tersebut tentu saja tidak selalu dibutuhkan semuanya Karena seperti yang telah saya sampaikan di depan tadi Biasanya setiap ritual mempersyaratkan Ubu Rampe yang tidak sama Bahkan kadang Ubu Rampe yang dipersyaratkan cenderung tidak wajar Dan sulit dicari Contohnya kambing kendit atau ayam cemani Tujuannya untuk menguji kesungguhan kita Seperti dulu yang sudah pernah saya sampaikan di salah satu video saya yang telah lampau Seperti itulah kurang lebihnya tentang apa itu Ubu Rampe Contoh-contohnya serta makna dan pengharapan dibaliknya Semoga menjadikan wawasan sekaligus perbenaran ilmu bagi kita Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Dan salam berakhir Terima kasih telah menonton